Intro 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 Halo, what's up? Kembali bersama gue di channel moto Video akhir ini saya lagi di rumah teman Di air tetangga Disini sama teman-teman Kita lagi bikin kolam Bikin kolamnya rencananya Kita mau bikin kolam untuk Ohan Gak tau koi, gak tau apa Tapi kita cek dulu aja kolamnya guys Karena kolamnya udah jadi Kita langsung masuk saja guys Ke camp Ke markas Wow, disini melewati kegelapan dulu guys Wisss, kolamnya udah jadi Nah ini Aqim Ganteng Ini lagi jomblo guys Parah Parah gak Nah disini kolamnya guys Katanya sih Kita mau bikin Tempat koi Tiga tuh apa buat teman-teman yang Punya referensi channel youtube yang ngebahas tentang Koi ataupun tentang lohan yang ada di lohan Kalian bisa di komentar Di bawah ini ya Kiri belinya biar saya bisa belajar Karena lumayan tuh kolamnya Kalau disini kolamnya namanya balong guys Banyak balong ini baru beres Kemarin Jadi ini baru dikasih air Akhirnya udah satu harian Mungkin lusa lah Lusa kita bikin Bukan bikin sih Tapi kita mau beli Indukan atau Emang buat pembesaran Nanti kita bisa Giveaway ikan koi Atau giveaway lohan yang ada disini Tapi kalau untuk ikan lohan Kita disini nanti mau pakai jaring Guys Jadi pakai jaring-jaring di pinggirnya Nah misalnya sekian 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 Nah kita akan coba Nanti kita akan juga review Tentang perbedaan kalau breed di Apa ya Di breed di balong ya Di kolam Maksudnya di kolam Kalau breed kolam itu kualitas seperti apa Kalau di aquarium itu seperti apa Kalau di aquarium kan kita udah pada tau nih kualitasnya nih Nah kalau disini nih di kolam nih Kalau kalian oh iya saya juga lagi butuh informasi Beli indukan koi dimana ya Kira-kira Kalau kalian tau Biasa seperti biasa di komen aja buat ini Jangan lupa like aja video ini guys Terima kasih telah buat kalian yang nonton dari awas sampai akhir Jangan lupa di subscribe ya guys Karena nanti di 5000 subscribe kita akan ngadain giveaway kembali Mudah-mudahan kita bisa memberikan lampu yang terbaik buat kalian guys Kan udah pada lihat kan lampu yang kemarin kan Lampunya yang sekitar 350-500 ribuan Itu lampunya kosmo Kosmo kristal bagus banget Nah kalian bisa berkesempatan mendapatkan lampu itu guys Oke Nah guys jadi disini tempatnya guys Lumayan sih kolamnya kolamnya besar guys Lumayan Lumayan kolamnya besar Tapi gak tau nih untuk Karena saya juga masih belajar untuk Pemeselan koi Gak tau bridge koi nih Karena belum tau juga sih Nah ini kan tempatnya ya Nah kita mau jalan-jalan juga sambil lihat-lihat Koleksinya mangake 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 ada disini Koleksinya Ini kebanyakan ikannya RM guys Bisa dulu mungkin kita lupit ya Nah Mana iya Kirikan RM Kirikan RM itu Kalo kecilnya itu kayak ikan betok Ini kan nal deh Oh ini kan kampanya nukamarinya Nah iya dikir-kir-kir balaki Ya kumar maksudnya itu Itu lagi diobatin Oh sakit Oh sakit Bukan sakit Kemarin kepalanya Kena jendut Oh begitu Kena jendut Jadi itu pake Itu pake daun ketapkan Biar tetap kulit Oh jadi daun ketapannya langsung dimasukin ya Iya Mantul Nah ini adalah ikan RM Kalau kalian belum tau RM itu adalah Red Monkey Salah satu varian dari ikan lohan Guys Cuman RM ini Ada beberapa karakteristik yang menarik Dia agresif banget Terus galak Galak pisan Galak pisan Dia aduk kening cincu dia waniin dia nama Tapi pernah sih di Apa ya gak gak sengaja masuk ke Akronnya cincu Ternyata cincu di babak dabis guys Merekan RM ini Bisa liat aja Kacanya di tubuh-tubuh Ini nanti yang Apa Yang gak geleng hidung Yang gak geleng hidung Mestinya gak ada bayangan Kayak marking ini Nanti akan hilang guys Ini tuh berubah warna Biasanya Warnanya tuh Seperti apa sih? Antara Kalau warnanya tuh Kalau udah mutasinya Merah Merah semua Merah semua Tapi sebelum merah Apa dulu? Ya harus di progress dulu Dengan secara benar Dan Sabarlah Kalau 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 Ya mungkin Itu sih RM Bisa membutuhkan kesebaran yang lebih tinggi Mungkin daripada Beda sama Golden Bass Sama Cincu Kampa yang lainnya gitu Tuh Tapi RM Jenong gak nantinya? Bakalan Jenong Tapi RM gak Bakal keliatan Dari kecilnya Mungkin Kalau RM Jenongnya itu hampir Mungkin Kelihatan Dari empat jari Empat jari ke atas Bisa bakal Jenong Kalo Lihat Female sama male Gimana nih RM Bisa keliatan gak? Kalo female sama female Itu Mas Susah Pasti beda karakter kan Dengan cencu atau hampa Kalo Kalo Dari Segi Piring RM Itu Kelihatan Dari Secara Berpairi Nya Maksudnya Gimana tuh? Kalo Ya susah sih Sebenernya sih Masih misterius dah Misterius Kalo yang intinya sama Lihat aja Udah Besar Berat lu atau enggak? Ya gitu aja Kalo Beelohan lain kan Bisa Dilihat dari kecilnya Mungkin Ini kan Gak bisa Secara fisik Mental Gak bisa Bisa diukur kesana Soalnya Ada sih Kemarin punya Yang itu Yang Female Kelihatan Dari karakteristiknya Menyerupai Sama Sama Yang Male Eh Ternyata Nelor Kalo Untuk Breednya Gampang gak Ini? Gak ada yang bisa Breed mungkin Kau sampai hari ini Masih Kebanyakan masih Dari Thailand Ya Kalo RM Ini ada jenisnya lagi gak? Atau SMM apa gitu? Nah Kalo SRM Dan RM itu Pasti ada sih Perbedaannya Bedanya gimana tuh? Super Red Monkey Oh Jadi SRM itu Super Red Monkey Kalo di RM ya? Iya Gak semualah Red Monkey itu bisa mutasi Ada yang gak mutasi juga Contohnya ini masih Bisa lah Dikatakan bisa beranjak mutasi Ini RM atau SMM? Itu bisa SRM Itu bisa SRM Kalo RM itu Gede Tapi gak Bisa mutasi Tapi warna keluar Itu namanya RM Dan Nanti Gitu Ini nama Rian Nanti Lumayan juga ya RM tersebut Kalo pakannya ini apa nih? Pakannya Pelet Cepat Cepat Lele aja lah Pakan hidupnya apa? Paling Pakan hidupnya Jantik Cacing Tanah Udah 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 gitu aja Gede perawatan khusus kah? Kalo perawatan khusus sih Cuman simple RRM itu Gak ribet sama ikan yang air Dari Perawatan airnya juga simple Gak terlalu banyak contoh ganti lah Tapi Maksudnya Pake banyak dulu ke tepang ini Apa ini? Buat Ya Menukung mutasi mungkin Bisa Buat menobati Buat mencegah Penyakit juga bisa Rata-rata Kalo RM Memang airnya Air lama ya Ya yang udah tua Yang udah lama Berarti nanti itu Dari pink dulu Terus ke merah Ya Dari 2 kali mutasi Bukan mutasi Bukan 2 kali mutasi Itu Memang Pertahapan Bertahap Oh Pertahapan warna Pertahapan warna Enggak bukan mutasi Jadi RM itu Dari Dari Warna Yang sudah mutasi Itu Agak Putih ke pink Langsung ke warna kuning Udah ke warna kuning Ke oran Ke oran Langsung ke merah Begitu Oh Begitu Nih guys Pernah kata ikan RM Dulu sih pernah ada yang besar Yang udah bagus banget Cuman udah sold out Lumayan Kalo RM harganya Emang sih kalo kecilnya nih ikannya seperti ini ya Tapi kalo udah besarnya pokoknya mantu banget Kalian boleh coba deh Progresikan RM Tapi harus sabarnya Tingkat dewa ini mah Oke guys terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa di subscribe ya Dan dukung channel ini Semoga kalian sehat selalu Dan diberikan kemudahan dan keberkahan guys See you next video guys Cerot